Intro Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk Kita sahabat Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya ibu Allahumma salli alaihi sayyidina muhammad Dengan ibu siapa dari mana? Dari hamba Allah Tidak bisa langsung bertanya kepada ibu ya Bu ya kita tidak tahu Ada yang belum melakukan sholat lima waktu Saya ingin menasihkannya Tapi tidak berani Bagaimana ibu ya Apa itu? Sholat lima waktu? Iya Dari sisi apa? Bertanya apa? Bisa diulang lagi Tentang sholat lima waktu Tentang saya Tidak melaksanakan sholat lima waktu Tidak melaksanakan? Iya Saya ingin menasihkannya Tapi tidak berani Oh Mengingatkan tidak berani Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Baik Mungkin ini adalah bagian daripada Kajian kita saat ini Beliung lihat kemongkaran di tetangganya Ada tetangganya tidak sholat Atau bahkan ada seorang yang berkata Istriku tidak sholat Suamiku tidak sholat Bagaimana hukumnya Orang yang meninggalkan sholat Dosa besar Dan jika ada orang Mengatakan sholat tidak wajib Maka dia murtad Keluar dari iman Tapi yang masih mengatakan sholat wajib Dia adalah orang yang masih wilayah iman Dia beriman Tapi dosa gede Gedenya seperti apa? Tidak bisa dibayangin Karena ini Menakabah Dosa gede Menjadi orang Fasik Kalau kita menemukan tetangga Tidak sholat Maka kita harus Berusaha untuk mengajak Untuk sholat Cuma mengajak itu Ada setelah Ada hikmah Ada mengajak To the point Langsung diajak sholat Atau tidak pakai Perantara-perantara Kalau langsung diajak sholat Mungkin langsung tidak mau Mungkin perantannya apa? Diajak kumpul-kumpul dulu Diajak minum teh di rumahnya Diundang makan Ini peran Tujuannya adalah Menasihati Jadi jangan serta-merta Menyampaikan To the point Begitu Ada uslub dakwah Ada cara dakwah yang indah Diajak yuk Dianterin Apa diabaikin dulu Assalamualaikum Bimbaik Kita sering ngirim makanan Dan sebagainya Kemudian sering diajak duduk Kemudian pas kita dengar adhan Saya mau sholat dulu Ya Allah doain Setelah sholat Kita balik lagi Ngobrol lagi Bukan sok mentang-mentang Kamu nalihin neraka Tetangga saya Bukan begitu Yang lembut Sampai dia mikir Kok ini sholat Kita masukkan pelan-pelan Akhirnya Sambil pamitan doain Saya bisa istiqomah sholat Mikir Saya sendiri gak sholat Suruh doain sholat Pelan-pelan ya Jadi harus Anda gak boleh Makanya Mungkin maksud Anda Menjadi tidak berani itu Digambarin Kalau nyuruh orang sholat Langsung sholat Kok gitu Tempeleng Nanti bisa-bisa Jadi intinya Anda harus punya target Dengan cara macam-macam Suami istri Ngajak suaminya Ya kalau orang Tidak sholat Disuruh sholat Dia berantem lah Ya kalau anda Suam mungkin ada Semoga ini Ahli sholat semuanya Ada mungkin Contoh saja Seorang istri Suaminya tidak sholat Pengen diajak sholat Caranya gimana Ya jangan diajak sholat Jangan disuruh sholat Bicitin dulu Loh kok bicitin Apa hubungannya Malam hari bicitin Bang Bicitin Ayo Bang besok Diantarin saya Kemana Mohon diizinin Bang saya mau pengajian Sambil bicitin Tidak bisa nolak Iya ya Habis itu Ngantirin pengajian Ngantirin pengajian Pulang Gak apa-apa Biarin dulu Minggu depan Bicitin lagi Kenapa kok bicitin saya Untung pengajian Sudah anterin nanti Apa-apa Bicitin Sudah Mulai lega hatinya Sudah mulai Guyan-guyan Seneng Pengajian kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Baru pengajian ketujuh Minggu ketujuh Bang Daripada abang pulang pergi Kan gak enak Capek Abang langsung aja Tunggu disitu Pinggir sana juga Gak apa-apa Biar Biar kalau saya keluar Pas abang langsung nyambut Iya deh Nunggu disana Tujuh minggu menunggu disana Tapi dia dengan Terus ketaban Bang Daripada di luar Mending masuk ke dalam Bang Masuk di dalam Pesan sama ustadnya Ustaz Ngomongin masalah Sholat Gitu Panjang ceritanya Langsung Sholat Ini model apa Ini Yang cantik dong Da'wah itu Ya anda Kalau dengan benar Cara anda Tidak berat di anda Dan juga tidak berat Dengan yang rimah Itu tadi yang disampaikan Hak Tidak cukup anda sodorkan Hak kebenaran Bisa saja dibuntahkan orang Tapi hak disajikan Dengan akhlak Dengan keindahan Berilaku Dan budi bekerti Wallahu a'lam Bissawam Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton